Raudatul Adfal Azzah Kepala Sekolah R.A. Azzah, Rosani, para guru dan wali murid Raudatul Adfal Azzah Pemilik Raudatul Adfal Azzah, El Falisman mengatakan Yayasan mengucapkan terima kasih kepada Bupati Rokan Hulu sudah menyempatkan diri hadir ke acara wisuda Kita sama-sama tidak teranggih oleh Bupati dan Rokan Hulu Terima kasih untuk mengucapkan kehadiran beliau Dengan gradual yang padat sekali Kepikirkan di hari-hari disempatkan untuk hadir ke acara wisuda Kedua Raudatul Adfal Azzah Kepada Bapak Ibu, para hadiri sama undangan Bapak Ibu, wali murid R.A. Azzah Anak-anak bunda yang sangat berhasil Kita berterima kasih kepada Bapak Ibu yang juga hadir pada hari ini Pada hari ini memang 27 anak yang akan dimusuda Dari 45 orang anak Yang selebihnya sebanyak 18 orang Karena usia belum cukup untuk melanjutkan kejenjang pendidikan Maka belum dimusuda Jadi cuma 27 orang yang dimusuda Kami sampaikan juga bahwa kita mendidik anak-anak sini Menjadi anak yang soleh dan solehak Yang buktinya anak-anak yang sudah tamat dari R.A. ini Bila masuk dia ke jenjang pendidikan seperti SDID Dia lulus insya Allah semuanya Karena memang sudah dibekali oleh guru-guru Untuk belajar, mengaji, membaca Baca-baca pendek dan juga umum agama Dalam acara ini, El Valisman juga meminta kepada PMK Prohul Untuk memberikan bantuan pembangunan lokal Dari Rokan Hulu, Eka Syahputra, dan Soekarman melaporkan